Lalu bagaimana suasana lebaran di Makassar, Sulawesi Selatan? Kita akan langsung kepada rekan Samsul Ma'arif yang saat ini berada di acara open house-nya Wali Kota Makassar, Muhammad Ramadan Pomato. Selamat pagi. Samsul bagaimana perayaan hidup fitri di sana? Baik, pagi Renner dan Putri di studio. Saat ini saya sudah berada di rumah kediaman Wali Kota Makassar, Bapak Ramadan Pomato, dan saat ini tengah berlangsung kegiatan open house yang digelar di sini dan banyak sekali warga yang datang di tempat ini. Tadi kami sempat berbincang dengan warga yang datang. Dia sudah datang sejak setelah lebaran, mengikuti sholat idul fitri. Kemudian datang di tempat ini dan menyaksikan bagaimana banyaknya warga yang datang di tempat ini. Karena memang Bapak Ramadan Pomato dikenal sebagai sosok wali kota yang ramah kepada warga sekitar, ramah kepada warganya. Sehingga tempat ini memang... Bapak Ramadan Pomato, dan ini juga memang sangat ramai. Dan saat ini Bapak Ramadan Pomato juga setengah melayani para tamu yang meminta untuk berfoto bersama. Ketika kami tiba di sini memang kita melihat bagaimana warga terus mengantri hanya untuk bersalaman, kemudian berfoto bersama dengan wali kota Makassar, Bapak Ramadan Pomato. Di sini juga sudah banyak makanan-makanan yang sudah disajikan tentunya. Makan-makanan tradisional, maupun makan-makanan yang sengaja memang disiapkan. Nanti juga kita akan melihat seperti apa detil-detil makanan yang disiapkan di tempat ini. Saya saat ini menunggu kesempatan untuk berbincang dengan Bapak Ramadan Pomato, namun sepertinya tamunya masih banyak sekali. Sebentar kita tunggu sebentar dulu. Baik, Pak Wali Kota, Minah Lady, Nova Izin. Maaflah di sini, Ibu. Minah Lady, Nova Izin, Ibu. Pak Wali, ini tadi saya sempat menunggu waktu sejenak mencari kesempatan untuk bisa ngobrol langsung dengan Pak Wali. Banyak sekali, Pak. Dari jam berapa sih, Pak? Kalau di sini sekitar mulai jam 8 kita sudah open house. Dari jam 8 sampai jam berapa nanti? Sampai jam 2 istirahat, kemudian malam lagi. Malam lagi, Pak? Sore. Ibu? Sore. Sore sampai malam. Pak, ini kalau yang datang ini dari mana saja, Pak? Jadi tadi seluruh tokoh-tokoh agama lengkap, tadi ada Pak Uskup malah datang, ketua GPI, ketua MUI. Alhamdulillah tadi luar biasa toleransi dan dukungan teman-teman antara umat beragama. Dan kalangan mulai dari petugas kebersihan sampai tokoh-tokoh masyarakat. Semua ada di sini. Pak Wali, ini open house yang Pak Wali bergelar di kediaman ini. Temanya kuatkan silaturahmi dan memang kasar baik untuk semua. Mungkin bisa diperinci kepada kami, kepada penistituan seperti apa, Pak Wali? Ya. Kalau para alim ulama, umara, rakyat, workon pindah bersatu dalam ikatan silaturahmi, pembangunan kota ini akan meloncat cepat. Karena membangun bersama dan sama-sama membangun itu kuncinya. Bagaimana membuat mereka semua bersatu? Ya silaturahmi seperti momen-momen satu sawal ini. Dan ini Alhamdulillah terbukti bagaimana sinergitas provinsi, kota, Forkompinda, TNI, Polri, seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Dan terasa betul begitu banyak kokompakan yang terbina dan begitu banyak program-program yang lebih cepat bisa kita laksanakan. Pak Wali kemarin sering sekali mengeluarkan jargon Makassar, kota makan enak. Terus yang ini kota tepian air. Apa yang ingin Pak Wali tunjukkan kepada Indonesia, kepada masyarakat umum? Seperti apa kota Makassar sebenarnya? Jadi tidak lain adalah memaksimalisasi semua potensi kota Makassar. Sebagai kota waterfront harus diisi. Sebagai kota yang diwarisi oleh orang-orang tua kita makanan yang enak, kita harus membranding kota kita dan kota makan enak. Karena itu secara sejarah kota makanan kita semuanya enak. Mulai dari kuenya, makanannya, seafoodnya semua enak. Dan semua orang mengenal itu. Tidak lain adalah menemukan diri sendiri, kemudian menjadi lebih produktif untuk kemajuan kota. Terutama kemajuan ekonomi kota. Pak Wali, tadi malam kami mengikuti Pak Wai Obor yang digelar. Ada 15 ribu warga yang datang. Itu juga menunjukkan bagaimana sinergitas, bagaimana kompakan warga. Nah, apa yang ingin Bapak tekankan Pak kepada warga kota Makassar dengan melihat kekompakan yang seperti tadi malam ini Pak? Tidak lain adalah kesyukuran, sekaligus kegembiraan bersama, menyambut malam kemenangan, menyambut hari kemenangan setelah satu bulan. Training center dan sekarang sudah menjadi alumni semuanya. Nah, tidak lain adalah mulai dari rakyat paling kecil, sampai pejabat di seluruh provinsi, seluruh kota Makassar, menyatu di dalam Pak Wai Obor dan Takbir tadi malam. Sekali lagi tidak lain adalah silaturahmi ini mengikat erat persatuan di kota Makassar, di Surat Selatan, untuk mempercepat pembangunan yang lebih produktif, yang lebih memumurkan masyarakat. Pak Wali, ini masih banyak sekali nih saya lihat warga yang ngantri. Sepertinya saya sedikit mengganggu nih Pak tamu-tamu Pak Wali untuk berdatang di tempat bersama langsung dengan Pak Wali. Tapi saya masih ingin mengobrolin sama Pak Wali. Pak, untuk kedepannya, seperti kira-kira harapan Pak Wali untuk kedepannya seperti apa untuk Makassar kah? Apakah untuk Sulawesi Selatan serta keseluruhan kah? Dari mana Indonesia melihat Makassar? Saya kira orang Makassar, orang Sulawesi Selatan adalah orang yang sangat memiliki brotherhood, memiliki persodoran yang sangat kuat. Tinggal bagaimana kita menyentuh mereka. Dan ini menjadi suatu kekuatan. Karena SDM, keberanian orang-orang Makassar, Bugis Makassar, Mandar Toraja, itu terkenal. Dan keberanian itu di-create, dibangun, untuk menjadi sebuah produktivitas membangun yang lebih baik. Agar insya Allah ekonomi kuat, inflasi rendah, dan semua bisa sejahtera lewat membangun bersama, dan sama-sama membangun. Saya kira itulah tujuan semua orang dalam memimpin kota atau memimpin provinsi. Baik. Pak, ini kita harus jeda iklan dulu. Dan pemirsa, tadi saya berbincang dengan Bapak Wali Kota Ramdan Pemanto, dan nantinya kita akan kembali lagi untuk menyaksikan seperti apa suasana dari open house yang digelar di tempat ini, di rumah kenyapan Bapak Wali Kota Makassar. Dan nanti kita akan berbincang dengan ibu di segmen berikutnya, kita akan berbincang makanan-makanan apa sih yang ada di sini. Tentunya sangat enak-enak karena Makassar terkenal dengan kota makan enak. Baik, mungkin itu dulu untuk segmen ini, dan nantinya kita akan kembali lagi ke segmen berikutnya, di open house Wali Kota Makassar Ramdan Pemanto. Nah, baik. Saat ini kita kembali lagi di program Indonesia Berlebaran. Dan saat ini kita masih berada di rumah kediaman Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Ramdan Pemanto. Nah, ketika tadi di segmen sebelumnya, kita berbincang dengan Bapak Wali Kota. Nah, saat ini kita akan berbincang lebih banyak dengan Ibu Wali. Selamat pagi, Ibu Wali. Ibu Indira Yusuf Ismail, Ketua TPP KK Kota Makassar. Selamat pagi, Ibu. Minal Aydin. Minal Aydin, maaf izin. Maaf lahir batin. Ibu, tadi di segmen sebelumnya, kita ngobrol-ngobrol sama Bapak soal bagaimana pembawaan Kota Makassar saat ini yang sudah semakin berkembang, dan bagaimana ke depannya. Nah, sekarang kalau untuk Ibu ini, kita akan lebih berbicara soal menu-menu makanan yang ada di tempat ini. Nah, Ibu, ini di depan kita sudah banyak nih menu-menu makanan. Mungkin Ibu bisa beritahu apa-apa saja yang disiapkan di tempat ini. Oh, di sini Alhamdulillah setiap kita ini sudah menjadi tradisi. Pastinya yang selalu ada makanan tradisional dari Kota Makassar, Joto, Konro, Palubasa, Sob-sodara, dan yang selalu ada juga adalah lontong campur ini. Karena lontong campur sudah komplit. Ada telurnya, ada dagingnya, ada ayamnya, ada sayurnya. Dan itu selalu ada di setiap acara kita. Alhamdulillah. Campur selalu ada di setiap acara, Ibu? Ya. Ini ke makanan favorit bapak atau makanan favorit ibu? Semuanya. Semuanya suka. Pasti cari kalau kita acara ada lontong campur. Ada lah. Di samping Coto? Coto, ada Palubasa, Sob-sodara, Bakso. Jadi kalau kita acara, Alhamdulillah selalu kita komplit untuk, karena kita membranding kota-kota makan enak-enak, dan Alhamdulillah memang makanannya enak-enak. Jadi semua kita sajikan untuk tamu-tamu kita yang spesial. Semua makanan khas Kota Makassar yang enak-enak, semua ada di sini? Iya, selalu ada di setiap kita acara. Kita berusaha menyajikan semuanya, biar tamu-tamu kita bisa mencicipi. Benar sih, benar nggak ini makanannya enak-enak? Ya iyalah, enak. Nah, Bu, dari semua makanan yang Ibu sebutkan tadi, yang mana yang paling difavoritkan sama Bapak, Bu? Bapak sih, karena tidak neko-neko, semuanya sih makan lontong campur oke, makan sob-sodara oke, makan palubasa oke, karena enak. Jadi semua jadi favorit. Nah, kalau Ibu? Saya juga sama. Sama ya, pantas, Bu. Sama, Bu. Bagaimana kita mempromosikan kalau kita bilang nggak sama? Bu, Pak Wali sering bilang, yang saya ikuti setiap kegiatan yang dilakukan Pak Wali, Makassar itu punya makanan yang ada waktunya. Pagi makan apa, siang makan apa. Pagi makan songkolo, ada ritualnya, ada jam-jamnya. Ada nasi kuning, sudah itu coto, sudah itu siang-siang ada palubasa, makan siang-siang makan seafood, sudah itu sorenya makan kondrol lagi. Dia circle soalnya. Malam makan sob-sodara, makan seafood juga. Tengah malam makan mie, ifu mie. Jadi di sini beragam, tapi yang pasti enak. Berarti rugi nih, Bu, ya, ketika misalnya ada orang yang datang ke Makassar, terus tidak makan. Rugi. Karena kita kan, kalau datang ke sini, saya selalu sampaikan sama tamu-tamu kita, jangan diet ya, harus makan. Biar tambah lima kilo di sini pulang, nanti diet lagi. Tapi kalau di Makassar, wajib makan. Iya. Kalau di Makassar, harus makan, tidak boleh diet? Iya, tidak boleh diet. Karena sayang sekali. Sayang dong. Baik. Ibu ini, tadi saya lihat, sangat banyak sekali, warga-warga. Bapak melayani tamu, ibu juga melayani tamu sendiri, ibu juga melikuti kolega sendiri, itu gimana tuh? Iya, kita berbagi. Karena Alhamdulillah, saat-saat seperti ini, banyak yang datang, banyak tamu kita datang, dari semua kalangan, mulai dari masyarakat kita, tamu-tamu kita, keluarga kita, dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, di sini bersatu. Jadi tentunya, saya harus berbagi dengan Bapak, melayani, supaya semua tamu-tamu kita, terlayani dengan baik. gitu. Ibu, mungkin, tadi Pak Wali, ada yang ditekankan, bagaimana Makassar ke depan, nah, pasti ibu juga memiliki sesuatu, yang ingin disampaikan, ke warga gitu. Ya, Alhamdulillah, kita tentunya berharap, semua program, yang sudah dicanangkan oleh, pemerintah kota Makassar, tentunya kita harapkan, bisa terrealisasi dengan baik, masyarakat kita, teredukasi dengan baik, masyarakat kita, tentunya, karena Makassar menuju kota dunia, ya, standar masyarakat kita, tentunya, bisa mengikuti standar, masyarakat kota dunia. Jadi itulah harapan, saya dan Bapak, sehingga, insya Allah, nanti itu menjadi legasi, untuk, masyarakat kota Makassar. Dan, terakhir nih, pertanyaan untuk Pak Wali, Makassar ke depannya, akan jadi apa nih Pak? Jadi, kalau secara filosofi, saya kira, bagaimana kita menuju, better life, kehidupan yang lebih baik. Tentang apa? Tentang semuanya. Alhamdulillah, tahun kemarin, indeks kebahagiaan, masyarakat kota Makassar, meningkat tajam, 82,9 persen. Sebuah indeks kebahagiaan, yang sangat tinggi. Dan, Alhamdulillah, pada saat indeks kebahagiaan, ditanyakan, pada saat itu, Makassar punya kesulitan. Bukan berarti, indeks kebahagiaan meningkat, tidak punya kesulitan. Waktu itu, kita kemarau panjang, air susah. Tapi, dikudabil dibalik kesusahan, pelayanan air sangat baik. Kemudian, yang kedua, listrik, mati padam, mati padam. Ya, artinya, mati terus. Tapi, pelayanan kita, itu sangat baik kepada masyarakat. Jadi, walaupun ada masalah, mereka merasa bahagia. Ditanya tentang keamanan, mereka sangat nyaman di Makassar. Ditanya soal kesehatan, mereka mengatakan, tidak lagi masalah soal kesehatan di Makassar. Ditanya soal pendidikan, dia mengatakan, anak saya semua sekolah, dan tidak ada masalah tentang pendidikan. Dan itulah saya kira, indeks-indeks yang memungkur sebuah kota maju atau tidak. Dan ke depan, harus lebih baik. Pak, itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan ini Pak Wali, bagaimana menata kota Makassar seperti saat ini. Nah, untuk masyarakat, kira-kira harapan Pak Wali, masyarakat harus ngapain setelah apa yang pemerintah kota lakukan, Pak? Jadi yang pertama tentunya, pelibatan masyarakat harus diisi dan diedukasi dengan konten-konten yang produktif untuk dirinya. Contoh lorong wisata. Lorong wisata sudah panen lobster air tawar. Hasilnya mereka bagi-bagi. Jadi kita harus memotivasi, memodifikasi perteribatan masyarakat lebih dalam lagi, terutama bagaimana mereka bangkit sendiri untuk membangun ekonominya sendiri dalam menopang ekonomi perkotaan. Dengan begitu tentunya, kita menjadi kota yang resilient, kota yang berdaya tahan. Kota yang ekonominya mandiri, yang jenis rasionya tidak lebar. Akan tetapi, teman-teman dengan ekonomi mikronya, dengan UMKM-nya berdiri kuat dan menjadi pelaku ekonomi yang sangat kuat dan baik. Baik, terima kasih Pak Wali, Ibu Wali atas waktunya. Saya juga ingin mencicipi makan, makanan enak yang ada di tempat saya. Semoga saya mau mencicipi. Yang pastinya enak. Baik. Itu tadi laporan kami dari Open House Rumah Kediaman Pribadi dari Wali Kota Makassar, Bapak Aram dan Pumanto. Saya akan mencicipi makan-makanan yang ada di sini. Kita kembalikan dulu ke rekan-rekan di studio. Baik. Terima kasih, Sam Sumarif. Informasi langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi tidak kalah ramai Open House di Makassar terutama makan-makanannya enak nih kalau Makassar. Makanannya jangan sampai, jangan ditanya lagi Makassar itu sebudangnya makanan-makanan enak. Betul sekali. Nah, kita juga masih akan hadirkan ya beragam informasi menarik dari Serba Serbi Lebaran di Satu Syawal 1445 Hijriya. Sesaat lagi, Indonesia Berlabaran akan kembali untuk Anda. Terima kasih telah menonton!